Ulah kejam seorang pelajar SMP negeri di Temanggung, Jawa Tengah semakin meresahkan. Korban yang melapor sebagai korban tindak kekerasan pelaku ternyata bukan satu-satunya. Muncul lagi korban lain yang merupakan seorang remaja laki-laki. Aksi meresahkan dari siswi SMP negeri Satunga di Rejo Temanggung, Jawa Tengah ini bukanlah satu-satunya. K.I. ternyata juga merundung orang lain. Penganiayaan terjadi di wilayah lain Temanggung yaitu di Candi Roto. Sepeda motor korban dibuang pelaku ke area persawahan setelah mereka cekcok. Ibu korban yang melihat video amatir tersebut mengaku marah atas perbuatan pelaku. Menurut sang ibu, korban dan pelaku tak saling kenal. Kepala SMP Negeri Satunga di Rejo pun angkat bicara bahwa pelaku kedua kasus perundungan itu adalah siswinya. Menurut sang kepala sekolah, K.I. memang suka berulah hingga harus bolak-balik berurusan dengan guru bimbingan dan konseling atau BK. Namun ulah yang dibuat K.I. tidak sampai melanggar aturan hukum, hanya melanggar aturan sekolah. Teguran dan sanksi pun sudah berulang kali dilayangkan dan dicatukan pada K.I. Namun tak berefek apa-apa pada pelaku. Kalau masalah pelanggaran, beberapa kali memang orang melakukan pelanggaran dan sudah ada pembinaan oleh wali kelas, guru bimbingan dan juga oleh kepala sekolah. Tapi pelanggarannya sifatnya juga masih hal-hal yang masih ringan, jadi tidak sampai tingkat kriminal dan sebagainya. Pelanggaran apa mungkin Pak bisa? Misalnya ketika dia seragamnya tidak lengkap, kemudian ketika tidak mengerjakan PR dan sebagainya itu. Kalau di sekolah pernah terlibat perpelayanan dengan teman kelas atau teman kakak kelas? Belum. Tindak perundungan yang dilakukan K.I. terhadap siswi SMP Islam Ngani Rejo bermula dari sekedar rebutan pujaan hati. Memang memprihatinkan karena masih SMP sudah ribut soal pacaran. Masih SMP tapi sudah gemar menganiaya dan bicara kasar. Akibat perbuatan K.I., korban siswi SMP Islam Ngani Rejo berinisial N kini trauma dan tak mau masuk sekolah. Entah apa yang akan dilakukan orang tua K.I. untuk membina agar putrinya bisa lebih fokus sekolah ketimbang mengurus masalah-masalah tak penting di saat masa produktif belajar. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Purnomo, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!